Saya berharap hasil otopsi ini nanti betul-betul yang sejujurnya karena pengakuan alamahum bahwa dia memang betul-betul dianiaya di dalam penjara oleh sesama Nabi Penny Lusiati istri dari Henrikus Pratama 41 tahun yang meninggal dunia dengan dugaan kasus tindak pidana kekerasan di sel tahanan Mapolres Kutai Barat meminta polisi mengusut tuntas atas kematian suaminya setelah menjalani perawatan di RSUD Harapan Insan Sendawar sekira pukul 11 malam pada Sabtu, tanggal 24 April tahun 2022 Henrikus yang merupakan tulang punggung keluarga ini ditahan atas kasus penyalahgunaan BBM jenis solar subsidi pada tanggal 9 April tahun 2022 dirinya ditahan petugas kepolisian Polres Kubar bersama rekannya bernama Aprianus Pascalis Gelung dengan barang bukti 2 unit truk bertangki modifikasi berisi BBM jenis solar di atas 100 liter yang diperoleh keduanya dari APM SPT Multifintia Niaga di Jalan Poros Kampung Ngeyan Asa kecamatan Barong Tongkok Kubar Oleh karena itu, Penny Lusiati menyerukan kepada kepolisian Polres Kubar untuk melakukan investigasi secara menyeluruh, efektif dan independen terhadap dugaan penganiayaan yang menyebabkan Henrikus meninggal dunia dengan kuat dugaan dianiaya oleh sesama tahanan di dalam sel tahanan Polres Kubar Kepergian Henrikus yang merupakan tulang punggung keluarga ini menjadi beban Penny Lusiati untuk melanjutkan masa depan anak-anaknya ke jenjang pendidikan tingkat lanjut yang lebih tinggi Oleh karena itu, ia sangat mengharapkan bantuan pendidikan kepolisian Polres Kubar untuk masa depan putranya bernama Erik 17 tahun kelas 2 SMK dan putrinya Salsabila 9 tahun yang masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 2 SD Harapannya supaya ini bisa diusut dengan publikas dan jelas sehingga mereka memang yang besar harus ditegakkan lah untuk masa depan anak-anak saya berharap dari pihak penyakpulisian bisa bertanggung jawab untuk masalah pendidikan anak-anak sampai ke jenjang yang lebih lanjut karena disini saya telah kehilangan seorang suami yang mencari napkah untuk anak-anak anak yang pertama, Erik usianya 17 tahun kelas 2 SMK di Nianasa anak kedua ini Salsabila kelas 2 SD kerjaan sehari-hari beliau mengurut burung, dual burung, dual alat-alat pancing setelah itu dia ngantri, ngantri itu pun kalau ada yang minta kalau tidak ada yang minta dia tidak ngantri kepergian Hendrikus menjadi duka mendalam bagi istri dan dua orang anaknya oleh karena itu Penny Lusiati menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada kepolisian Polres Kubar sehingga pelakunya dapat diproses dan diganjar dengan hukuman yang setimpal selain itu Penny Lusiati menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polres Kubar dan semua pihak yang telah menyatakan simpati dan turut berpartisipasi dalam seluruh rangkaian kasus ini sejak awal hingga proses pemakaman jenazah suaminya pada Kamis tanggal 28 April tahun 2022 saya berharap hasil otopsi ini nanti betul-betul yang sejujur-jujurnya karena pengakuan Al-Mahum bahwa dia memang betul-betul di ania yang di dalam penjara oleh sesama Nabi pertama untuk keluarga besar yang banyak membantu saya ucapkan terima kasih baik yang saya kenal maupun yang tidak saya kenal saya ucapkan terima kasih bagi yang rela membantu dari proses awal sampai proses akhir dari kasus ini saya ucapkan banyak terima kasih untuk Pak Kapolres juga saya ucapkan terima kasih karena sudah datang ke sini membawa sumbangan buka sembako uang untuk biaya rumah sakit saya ucapkan banyak terima kasih hal itu diterangkan Penny Lusiati kepada wartawan usai pemakaman jenazah Hendrikus di rumah duka yang beralamat di kampung Ngenyan Asa kecamatan Barong Tongkok pada Kamis tanggal 28 April tahun 2022 dari Kutai Barat, AJK TV melaporkan sub indo by broth3rmax